Hai Assalamualaikum Waalaikumsalam bersama Marmu Amar pagi ini kami mau sedikit mereview lintasan event yang akan diselenggarakan oleh Asita Volcano Cycling untuk seri kedua tahun 2023 kita posisi sekarang ada di Seri Harjo jembatan dari arah siluk nanti akan kami sampaikan rute yang akan dilalui untuk Asita Volcano Cycling seri kedua Bismillahirrahmanirrahim kami memulai review event ini dari jembatan Sriharjo inilah jembatan gantung yang nantinya juga akan dilewati para peserta event Asita Volcano Cycling seri kedua tahun 2023 untuk event ini akan diselenggarakan Insya Allah tanggal 18 Februari 2023 hari Sabtu yang bertepatan dengan tanggal merah jadi kira-kira satu bulan lagi bersama pakar NTB kita ini Amar Mu Amar dua minggu yang lalu Amar Mu Amar ini melibas rute Suwuk ke Bumen dengan jarak 215 km kemudian seminggu yang lalu bersama Surya Pak Anto dan Heri nanjak ke Nepal van Java menggunakan MTB lintasan yang kami lalui ini akan mengarahkan kita ke arah bukit BNI bukit BNI ini terkenal dengan hutan jambu monyet hutan jambu mete wah Amar sudah menggunakan gear 46 yang depan berapa itu Mars 32 belakang 46 ya ini paling aman ini paling aman ini berarti komposisi crank dan gear seperti itu aman buat grace besok ya Mars aman aman tapi enggak aman buat race ya Mars ini khusus-khusus berpetualang ini pak khusus berpetualang khusus berpetualang khusus berpetualang kita lihat beradiennya ini sudah masuk di 9% ini sudah masuk di 9% semakin curam tanjanya Mar ini ini tanjakan awal 200 meter di lintasan bukit BNI yang terlihat ini yang 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 baik yang yang asik Mar berat wah terus masuk di gradient 13% penanjahan menjulang padahal baru jalan 400 meter dari titik lintasan menuju bukit BNI di 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Jadi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Jadi menurut Selamat menikmati 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 Sampai pada Mar kamu gue kayak gini tuh gue sebagian apa keringet buntet Mar keringet buntet apa pasti keringetan ya ini kita ikuti kuliah pagi oleh Pak dosen Amarmu Amar lalu untuk lintasan seperti ini di lintasan rute Volcano Cycling kedua ini enaknya pakai road bike MTB atau Sally atau enak semuanya ini Mar sebenarnya kalau rasio masuk enak RB Pak kalau rasionya masuk tapi kalau rasio masuk malah lebih sesak hehehe karena MTB Endurance itu rasanya beda beratnya bedanya gimana lebih berat MTB itu kayak istilahnya ekolesinya kayak MTB kita jarak 150 RB baru terasa 100 kalau untuk cari Endurance karena durasi yang lama itu kan bikin tubuh kita lebih lelah walaupun tidak Gwesmen tetap lelah Oh jadi RB itu tetep sepeda yang paling enak kalau untuk jauh tapi untuk cut off timenya besok ini ideal sih masih ada di sekitar 15 jam dari total kilometer yang di diberikan pada peserta tapi sebaiknya sih Pak kalau Endurance itu dilihat durasinya kayak di atas sepeda 15 jam itu tidak mudah juga hehehe idealnya berapa kali pit stop itu Mar kalau kalau mau total santai 50 kilo bisa ambil ini dulu ambil istirahat dulu besoknya nggak boleh terlalu lama ya tidak boleh jalan terus yang penting ada istirahat sedikit peregangan sedikit turun 50 kilo bisa juga peregangan sepeda jadi rutenya besok dari Grand Rohan itu ke barat terus menuju arah rendah atau yang dikenal dengan keblek pari kemudian dari keblek pari mengambil arah ke selatan ke jalur pantai sampai masuk di wilayah pantai baru kuaru gua cemara tamas barang brites kemudian prolingan siluk melewati di Sriharjo Sri Kemenut kemudian kita naik ke arah bukit BNI ini jadi idealnya pit stop dimana itu Mar kalau disitu intinya kalau saya kira-kira 3 jam di perjalanan harus istirahat Pak 3 jam alasannya itu secara ilmu biologi karena kita bergerak itu kan pakai glikogen kapasitas glikogen dalam otot itu kan adanya sekitar 400 gram 400 gram itu secara 1600 kalau tidak diisi 1600 itu dalam jangka waktu 4 jam bakalan habis jadi kita bakalan bonking kalau tidak diisi di jalan lalu yang harus kita konsumsi apa itu? itu bisa yang paling yang paling bagus harus ada unsur kalium, magnesium karbohidrat itu bisa kita bawa pisang bisa juga kita bawa natrium kayak oralit oh jadi kalau makanan pisang gitu aja kalau minuman? kalau minuman harus ada unsur ionnya pengganti ion yang hilang kalium, natrium yang hilang harus diganti misalnya ya kita bisa ngolah sendiri kalau nggak bisa beli dari gula campur garam gula campur garam gula 2 sendok, garam setengah sendok dalam air 1 liter itu udah aman untuk hilang natrium ion-ion yang hilang udah bisa digantikan kalau minuman yang mudah didapat di supermarket apa itu Mar? ya bisa pokari pokari, isoplus terus coplat jenis-jenis minuman ion gitu lah kalau sesuai kebutuhan kayak minuman yang lain itu nggak masalah juga sih Pak kayak Coca-Cola asal dia nggak ada terpandangan pandangan pandangan kayak gasnya perutnya bergas gitu kan itu masih boleh karena kebutuhan kita memang tinggi pada saat itu jadi nggak masalah yang masalah itu nggak olahraga minumnya itu itu tadi sedikit trik tips yang diberikan pak dosen Amar Mu'amar bisa kita praktekkan besok terutama bagi newbie bagi hobis yang akan mengikuti event ini 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 tanjangannya tinggi juga ini tanjangan tinggi yang akhir dikembang ini ya ini gradiannya sampai 14% ya sampai sana aja ngelawak ini masih bisa masih bisa ini non-stop ini Marvijo nggak saya matiin nggak saya pause biar para viewer bisa ikut menikmati kekeweranku ini Marvijo hehehe ini nggak kewer pak kita tes rute tes rute kewer itu cuman ada di balapan hehehe kalau gobar nggak ada kewer yang ada tertinggal yang ada tertinggal yang ada tertinggal keada pes nah Pak Anies sudah berapa tahun pak? goes ya pak? yaa sekitar 15 tahun wah senior sekali pak hehehe udah 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 puas ukur jalannya tapi kan nggak kompetitif Marv wah nggak nggak percaya saya pak soalnya Pak Aris itu matiin pembalap jamannya dulu jamannya dulu hehehe Pak Aris itu sering podium saya sering ngeliat di foto-fotonya itu dikucurkap bantul podium Pak Aris ini memang selalu merendah ya? nggak lah makanya temennya kayak mas Eman udah kenal sih hehehe udah senior sekali ini ini tanjakan terakhir yang menjulang nih Mar iya kalau RP ini gradiennya sampai 23% ini iya pak tolong perhatikan kalau hujan lebih baik nuntun karena disini licin iya betul ini kalau hujan lebih baik nuntun untuk road bike karena tanjakannya sangat ekstrim ini untuk lintasan bukit BNI ini tapi secara keseluruhan untuk jalannya bisa dikatakan 85-90% ya Mar meskipun tidak total mulus ya layak untuk rute Asita Volcano Cycling besok ini kajaban lumayan selain nanjak menikung tajam kamu udah pasang gear besar tuh Mar? iya kan biar speednya sama dengan Paris iya betul kalau bisa mudah kena baru sulit lah betul sprocketku cuma 36 ya Mar nah itu kemudian berapa itu 46 ya Mar? apanya? 51 itu 51 iya iya 51 tadi teman aduh harus munduk karena tinggi sekali iya ini jadinya 27% lintasan hati 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 jamping badan menunduk ke depan Wow udah remuk Udah remuk mar Habis Mark disitu Mark Tanjanya udah habis po Kita sudah sampai di Ujung tanjakan ekstrim Jalan ini akan menuju ke arah Jalan Raya Mugrimangunan Nah demikian ini Teman-teman semua Para viewer Sedikit review Untuk lintasan Tanjaan yang kami kategorikan Sebagai ekstrim Pada event Asita Volcano Cycling Kedua 2023 Yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu Tanggal 18 Februari Satu bulan mendatang Bersama Pak dosen Ikip Kaltim Samarinda Amarmu Amar Yang masih Bergelut Menyelesaikan S3 S3 Karena kendala Ekonomi Juga Tingginya Uang semester Karena saya kuliah Karena saya kuliah berdua pak Kalau sendiri masih lebih mudah Jadi Amar-amar ini Sama-sama dengan istrinya Mengambil S3 Di UNJ Berarti Gantian Gantian kuliahnya Jadi kalau Satu semester ini Istrinya yang kuliah Maka Amar cuti Kemudian Bila Amar kuliah Istrinya cuti Semoga Amar-amar dan istri Segera menyelesaikan S3 Dengan Predikat Kumlaut Amin Biar dapat Sepeda baru pak Betul Oke kita Masuk ke Rute Mangunan Langsung turun ya mar Kita akan Lihat Amar-amar Beraksi pada Turunan Kira-kira Masfit Berapa ini Turunan mar Mar Serah Siap Kalau pakai FDB itu harus Berani turun Harus berani turunan Jadi para Hobbies Teman-teman Gweser Viewer Silahkan Ikut Dan mencoba Event Asita Volcano Cycling Dengan tajuk Keliling Jogja Karena rutenya Sangat menarik Ya mar Betul Istimewa Sampai Paris Keringetan Sampai Keringetan Namun kan secara teori udah mumpuni udah S3 ya mar Itu teori Praga harus disingkronkan Aku kan gak sekolah di olahraga Praga disitu jauh lebih bagus pak Untuk langsung belajar pelabangan Kita masuk di Jalan raya Mogri Mangunan Jalan raya Wow Asi Jalan raya Jika lagi masuk di Watu Goyang, Bukit Watu Goyang Belah kanan ini adalah Wisata Watu Goyang Kemudian di depannya ada Bukit Beko 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 Bukit Beko